. Gempa Pantai Selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 Magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala Magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan Kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono, sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono, Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi HOAX, kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.